Halo semuanya, saya Vida Mastrika dalam video sharing tentang dasar-dasar pemrograman Java. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya kita membuat form yang sederhana. Pada video sebelumnya, kita sudah mencoba menggunakan text field sederhana dan juga button sederhana. Kalau ada dari kalian yang belum menonton video saya yang sebelumnya, silakan klik link-nya di description box di bawah. Pada video kali ini, kita akan menggunakan beberapa komponen baru yang belum saya jelaskan di video sebelumnya. Contohnya adalah radio button, text box, dan juga list. Bagaimana caranya kita menggunakan komponen tersebut dan mengambil data dari komponen tersebut? Ayo kita pelajari sama-sama dalam video kali ini. Oke semuanya, kali ini kita akan belajar untuk menggunakan radio button, text box, dan juga list. Radio button itu yang ini, text box itu yang ini, dan list itu adalah yang ini ya, yang di bawah. Oke, nah, untuk membuat form seperti ini, kita akan membuat project baru. Setelah itu kita membuat j-frame, dan kita akan drag-drop apa yang kita butuhkan ke dalam formnya ini ya. Nah, untuk kali ini saya akan memakai form yang sudah saya buat sebelumnya di form sederhana. Jika kalian ingin belajar membuat projectnya dari awal, silakan ke video di mana saya membuat form sederhana ini dari awal ya. Oke, disini saya sudah membuat data mahasiswa yang seperti ini, tidak 100% sama seperti form yang tadi ya. Cuma saya akan menambahkan beberapa radio button seperti yang ada disini. radio button, check box, yang seperti disini, dan list ya. Oke. Disini saya akan mengubah ininya dulu, size-nya dulu, supaya bisa memasukkan komponen-komponen tadi ya. Pertama, tadi untuk radio button itu kita punya jenis kelamin ya. Saya akan drag label disini. Jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan. Kita klik radio button, satu, dan klik lagi untuk radio button yang kedua. Oke, kita ingat juga untuk change variable namenya. Ini adalah jvariable jenis kelamin. Ini radio button, kita bisa edit text-nya di properties yang di sebelah kanan ini. Kita klik properties, dan disini ada text-nya ya. Kalau misalnya nanti tertutup, disini ada bagian text-nya, dan kita ubah. Jadi, jradio button-nya adalah laki-laki, dan disini untuk jradio button 2-nya adalah perempuan. Kita rename variablenya juga. Disini adalah laki-laki, disini adalah perempuan. Oke, setelah jenis kelamin, kita juga punya hobi ya. Kita taruh label disini. Hobi, tadi ada contohnya yaitu... Aduh, saya salah klik. Disini ada tiga tadi ya. Ada tiga checkbox, dan kita rename dulu aja. Ini adalah j-label hobi. Ini adalah checkbox membaca. Kita rename, kita ubah langsung text-nya disini, di properties text ya. Ini adalah isinya membaca. Setelah itu, kita rename, ini adalah olahraga. Kita langsung klik properties, dan change text-nya jadi olahraga. Yang ketiga, ini adalah coding ya. Oke, saya ingatkan lagi kenapa kita harus change variable name disini, supaya nanti pada saat kita pindah ke source code disini, kita tidak susah mengingat dia itu checkbox atau dia komponen yang nomor berapa ya. Sekarang kita ubah dulu ini coding. Coding. Oke. Saya salah klik. Nah, ini kita sudah punya jenis kelamin dan hobi ya. Ini fakultas, dan tadi ada satu komponen yang saya ganti jadi list ya. Jadi, Prodi ini, yang awalnya adalah combo box, saya ganti menjadi list. Kenapa saya ganti? Supaya kita pernah mencoba aja, yang ini namanya list ya. Kita coba combo box, kita juga coba list. List ada disini, di swing control. Kita klik list, dan kita langsung taruh disini aja. Nah, disini kita bisa resize juga. Kita bisa resize sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, misalnya terlihat tiga seperti ini ya. Untuk itemnya, kita bisa klik listnya, dan di sebelah kanan, di bagian properties ada model, sama seperti combo box ya. Kita ubah itemnya menjadi apa yang kita perlukan. Dan, misalnya ada, ini Prodi, misalnya yang pertama itu adalah Indeksipil, Arsitektur, Informatika, Matematika, terus Kedokteran, dan Keperawatan. Oke, seperti itu misalnya, dan kita rapikan komponen yang lainnya. Oke, penggunaan J Panel saat kita merapikan komponen seperti ini jadinya lebih mudah ya. Sekali angkat, semuanya langsung ikut terangkat ya. Oke, yang lainnya komponennya masih sama, ada button tampilkan disini. Tapi, ditambah ada radio button, checkbox, dan juga ini diubah menjadi list. Kalau kalian ingin melihat desainnya, kalian bisa preview disini. Oke, bedanya list dengan combo box disini adalah kalau combo box harus diklik dulu biar kelihatan. Kalau list disini sudah terlihat beberapa, dan kita bisa scroll ke bawah dan ke atas. Oke, sekarang kita akan mencoba menampilkan data yang kita masukkan disini ke tampilan data yang ada di bawah ini. Sama seperti di video sebelumnya ya. Pertama, kita harus kembali ke source dulu. Kita ke source. Nah, karena ada beberapa komponen yang kita ganti, tentunya ini akan berubah ya. Yang pertama, komponen yang saya ganti itu adalah komponen Prodi dari J Combo Box menjadi J List ya. Oke, J Listnya belum saya rename, saya rename dulu. Ini adalah J List Prodi. Oke. Kita kembali ke source Prodi. Ini adalah J List Prodi. Oke. GetSelectedValue, setelah itu kita toString juga ya. Nah, kalau di J Combo Box itu adalah GetSelectedItem. Kalau J List itu adalah GetSelectedValue. Sama-sama juga diikuti toString disini ya. Oke, tadi ada beberapa yang kita tambah, yaitu J Combo Box, dan ada J Checklist ya. Checkbox ya. Nah, untuk menambah, ada Radio Button dan Checklist ya. Radio Button itu isinya adalah jenis kelamin, dan yang list disini, Checkbox adalah Hobi ya. Nah, untuk yang ini, kita harus set beberapa kode tambahan ya. Misalnya, kalau yang dipilih adalah yang laki-laki, berarti jenis kelaminnya adalah laki-laki. Kalau misalnya hobi, ini bisa dipilih salah satu atau ketiganya ya. Bisa membaca, bisa olahraga, bisa coding, dan bisa juga ketiganya. Nah, disitu kita perlu beberapa koding tambahan. Dan koding tambahannya, saya akan langsung copy saja, supaya videonya tidak lama. Nah, disini saya sudah pernah membuat sebelumnya. Nah, untuk Radio Button dan Checkbox itu ada yang tambahan seperti ini. Oke, saya akan langsung copy ini ke sini. Oke. Ini karena nama variabelnya berbeda ya. Oke. Kalau misalnya jiradiobatan laki-laki ini diselect, dipilih, jiradiobatan laki-laki diselected, berarti jenis kelamin. Jenis kelamin itu kita buat nama variabelnya dulu. Ada jenis kelamin dan ada hobi ya. Oke, jadi, kalau misalnya jiradiobatan laki-laki ini diselected, berarti dia terpilih, jenis kelamin adalah jiradiobatan laki-laki di get text. Berarti isinya adalah laki-laki. Else if, kalau jiradiobatan perempuan itu dipilih, jenis kelamin adalah kita get text jiradiobatan perempuan ya. Jadi, isinya adalah, disini jenis kelamin adalah laki-laki, disini jenis kelamin adalah perempuan. Sedangkan untuk hobi, ya, kita pakai if yang seperti ini. Jadi, kalau if jchecksbox olahraga itu selected, berarti hobi adalah jchecksbox olahraga get text. Berarti get text dari jchecksbox olahraga. Jadi, ini akan kita ambil text-nya, yaitu olahraga. Dan juga misalnya, if jchecksbox membaca, diselect, berarti hobi adalah hobi ditambah jchecksbox membaca get text. Ini bisa seperti ini juga ya. Hobi sama dengan hobi ditambah jchecksbox olahraga get text. Ditambah juga spasi disini, kalau misalnya kita perlu spasi nanti untuk menampilkan di kalimatnya. Ya, hobi ini awalnya misalnya kosong, sentencenya, kita tambah dengan apa yang ada di checkbox-nya. Disini, kalau misalnya kosong, kita tambahkan dengan apa yang ada di checkbox-nya, terus kita tambah spasi juga. Kalau misalnya coding diselect, berarti sentencenya adalah coding get text, kita tambah spasi. Oke, yang lainnya masih sama, untuk kalimatnya kita tambah ya. Ditambah, ini adalah jenis kelamin ditambah. Jenis kelamin. Setelah itu ada hobi. Ditambah hobi. Seperti ini ya. Nanti di jtext area tampil, kita set teks kalimat. Nah, ini semua kodenya itu ada di jbutton tampil action perform. Jadi, kalau kita klik tampilkan, itu baru nanti semuanya akan diproses ya. Yang diproses adalah kita pertama ambil semua yang ada di dalam, yang mana yang dipilih dan apa yang ada di dalam text field ini. Setelah itu, kita buat dalam satu kalimat seperti ini. Dan kita tampilkan di jtext area tampil. Nah, sekarang kita coba run, semoga tidak ada errornya. Oke, ini adalah hasilnya. Misalnya, saya isi nama di sini. Mim, alamat, jenis kelamin, hobi, misalnya membaca dan olahraga, fakultasnya teknik. Di sini saya pilih teknik sipil, tampilkan. Oke, di sini data mahasiswa, nama, vida, nim, sesuai dengan apa yang saya masukkan, jenis kelamin, perempuan, sesuai dengan apa yang diselek di sini, hobi. Nah, di sini ada error ya, ada nul, olahraga, dan membaca. Fakultas-fakultas teknik, prodi, teknik sipil. Nah, di sini ada yang perlu kita perbaiki. Jadi, kenapa di sini ada nul, karena saya belum set stringnya di sini ya. Stringnya di sini, hobi, sama dengan kosong. Oke, coba kita run lagi. Jakarta, perempuan. Oke, di hobi di sini sudah menghilang ya, nulnya. Oke, jenis kelamin ini sudah sesuai dengan yang dipilih, dan hobi juga sesuai dengan yang dipilih ya. Oke, di sini masih ada beberapa error yang bisa terjadi ya. Misalnya di sini jenis kelaminnya bisa dipilih, keduanya. Dan misalnya kita memilih di sini fakultas kedokteran, di sini masih bisa kita milih teknik sipil, informatika, arsitektur, atau yang lainnya. Jadi, nggak sesuai dengan apa yang kita pilih di sini. Ya, contohnya ya, fakultas kedokteran, tapi prodinya informatika. Di nama kita juga bisa memberikan angka ya, padahal seharusnya tidak boleh. Ini juga kita bisa memasukkan ke angka dan huruf. Oke, di sini juga masih bisa kita tampilkan ya. Nah, padahal data-data ini salah ya. Nah, bagaimana kita caranya memperkecil kemungkinan user memasukkan data-data yang salah, kita akan lakukan di video yang selanjutnya ya. Oke, itu dia bagaimana caranya kita membuat form sederhana dengan radio button, checkbox, list, dan juga beberapa komponen yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, kalian pasti sudah menyadari juga di dalam form yang tadi kita buat, pakai latihan bersama-sama, itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan error dalam pemasukan data. Misalnya, radio button yang masih bisa dipilih keduanya, atau drop down menu dari fakultas yang tidak langsung mengubah list yang ada di bawahnya. Nah, bagaimana caranya kita menghandle error-error seperti itu, atau data yang tidak kita inginkan untuk masuk, itu akan saya jelaskan di video saya yang selanjutnya. Oke, sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton!